Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Magetan baru-baru ini menggelar rapat paripurna dengan acara penjelasan pengusul terhadap rancangan peraturan daerah Raperda yang berasal dari DPRD Kabupaten Magetan. Ada dua Raperda yang diusulkan yaitu Raperda tentang pengaruh sutamaan gender dan tentang penyelenggaraan kearsipan. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah BAP Pemperda DPRD Magetan Joko Suyono dalam laporannya mengatakan, dalam rangka mencapai kesetaraan gender maka pembangunan dengan pengaruh sutamaan gender telah mendapatkan posisi strategis dalam dokumen-dokumen rencana pembangunan secara nasional diantaranya RPJMN tahun 2020 sampai dengan 2024. Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan kearsipan daerah yang kompresif dan terpadu perlu dibangun satu sistem kearsipan daerah yang meliputi pengelolaan asip dinamis dan pengelolaan asip statis. Sistem penyelenggaraan kearsipan daerah berfungsi menjamin kesetaraan asip otentik, utuh, dan berpercaya serta mengidentifikasi keberadaan asip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi. Dijelaskannya, arsip sebagai produk hukum dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah merupakan salah satu media perekam memori kolektif yang akan menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran masyarakat, bangsa, dan negara. Bapak agenda pada pagi hari ini, kami DPRD Kabupaten Magetan menggelar rapat pariporna penyerahan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Magetan pada Bupati. Jadi dua raporda tersebut, yaitu raporda tentang pengarus utama gender lalu yang kedua raporda tentang penyelenggaraan kearsipan. Jadi ini penyerahan kepada Pak Bupati, lalu proses selanjutnya nanti tanggapan Pak Bupati, lalu dilanjutkan rapat-rapat pembahasan kami berkeinginan, nanti segera kita lakukan pembahasan sehingga penyelesaian raporda, nanti bisa sesegera mungkin sehingga ada landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan di masyarakat. Dengan komitmen bersama di hadapan DPRD Magetan dapat membentuk dan menciptakan peraturan daerah yang berkualitas yang bukan saja dari sisi substansi tetapi juga prosedur formil yang senantiasa merujuk dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim Liputan, JTV Magetan